Pemirsa kehilangan kaki tidak membuat Jendi Panggabean menjadi kendur dalam menjalani kehidupan. Jendi justru menjadi salah satu atlet andalan Indonesia dalam cabang olahraga para renang dan sudah mengantongi berbagai medali. Kehilangan kaki tidak membuat Jendi Panggabean menjadi kendur dalam menjalani kehidupan. Jendi justru menjadi salah satu atlet andalan Indonesia dalam cabang olahraga para renang dan sudah mengantongi berbagai medali. Pria kelahiran Muara Enim Sumatera Selatan kehilangan kaki kirinya saat berusia 12 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Ini juga membuatnya merasa cemas dan tidak percaya diri sampai dewasa sebelum hingga akhirnya mengenal cabang olahraga para renang. Pas saya SMA baru saya memutuskan untuk karena tahu dengan olahraga disabilitas saya masuk klub renang di kota Palembang. Sebenarnya sulit karena kita harus beradaptasi dari kita bernang normal terus tiba-tiba harus dengan kondisi seperti ini tapi dengan harus mengikuti gaya renang sendiri itu perlu adaptasi yang lumayan lama. Tapi ya lama-kelamaan seiring berjalanan waktu karena kebiasaan ya akhirnya sampai sekarang. Berbagai prestasi ditorahkan Jendi setelah menjadi atlet para renang. Jendi meraih berbagai medali dari berbagai ajang mulai dari Asian Paragames hingga ASEAN Paragames. Prestasi dari keberhasilan Jendi sebagai atlet juga membuatnya bisa membangun rumah dan memberangkatkan kedua orang tuanya umroh. Keluarga kami sangat bangga kepada Jendi karena sudah berprestasi dan membantu korekonomian keluarga di desa ini. Mengangkat keraja, keluarga, serta bisa mengharungkan nama desa, bangsa, dan daerah. Kini Jendi bersama atlet para renang lainnya tengah menjalani pelatnas di Solo, Jawa Tengah menjelang Asian Paragames 2022. Termasuk Jendi, Indonesia mengirimkan total 9 atlet yang terdiri dari 6 putra dan 3 putri. Jendi berharap ia bisa memberikan yang terbaik kepada Indonesia dalam Asian Paragames 2022 di Hangzhou, China nanti.